Bupati Demas Paulus Mandacan memberikan apresiasi bagi Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari yang berhasil mengirim kerajinan tangan milik warga binan Lapas untuk dipamerkan di Jakarta. Bupati berjanji kedepannya pemerintah Kabupaten Manokwari akan mendukung seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2B Manokwari. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan kepada sejumlah wartawan usai membuka kegiatan Pekan Lomba dan Bakti Sosial di Lapas Kelas 2B Manokwari Kamis 12 April. Bupati Demas mengapresiasi seluruh kegiatan yang telah dibuat oleh pihak Lapas Kelas 2B Manokwari selama ini salah satunya dengan berhasil mengirim kerajinan tangan milik warga binan untuk dipamerkan di Jakarta. Selain itu juga direncanakan pada tanggal 12 April mendatang warga binan Lapas Kelas 2B Manokwari akan diikutkan dalam lomba tarian di Jakarta. Untuk itu Bupati Demas Paulus Mandacan mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari sepenuhnya akan mendukung seluruh program yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2B Manokwari sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sudah dapat menyalurkan keterampilan yang diperoleh selama berada di dalam lembaga. Ya jadi ya kita memberikan apresiasi ya kepada Kalapas 10 inisiatif bagaimana kemarin sudah mungkin ada hasil karya yang sudah dipamerkan di Jakarta dan ini ada lomba ini tarian untuk mempersiapkan nanti tanggal 23 kah kalau tidak salah akan ada di Jakarta dan ini kita harus ya men-support ini supaya bisa berjalan ini untuk membina mereka supaya ketika mereka keluar ya mereka punya keterampilan-keterampilan tertentu yang mereka sudah peroleh sehingga mereka kerjakan itu dan membuat mereka sibuk disitu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang mana nanti menjuruskan mereka kembali ke Lapas. Sementara itu saat disinggung terkait masalah overkapasitas yang terjadi dalam Lapas kelas 2 B Manukwari Demas Paulus Mandacan mengatakan pihak pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengibahkan lahan untuk pembangunan Lapas baru di wilayah Andai. Menurut Bupati saat ini Lapas kelas 2 B Manukwari sudah tidak mampu lagi menampung jumlah warga binaan yang terus bertambah Untuk itu Pemkap Manukwari juga akan berupaya membantu Lapas kelas 2 B Manukwari melalui pembangunan satu gedung Lapas di Andai Namun harus kembali melihat anggaran yang dimiliki oleh Pemkap Manukwari Lapas ini ya bukan anak saja ini semua saya lihat kondisinya sudah memang sudah tidak layak Ini kalau tamah lagi bisa orang bisa tinggal di luar saja bisa ini Sehingga ke depan ya mungkin ya kemarin tidak salah di Andai kan itu sudah ada Dari pemerintah Provinsi sudah ini ya sudah ibakan ya ini yang kami juga mendukung Berdasarkan informasi saat ini diketahui jumlah warga binaan yang ada di Lapas kelas 2 B Manukwari telah melebihi 200 orang Sehingga kondisi Lapas kelas 2 B Manukwari saat ini sudah mengalami overkapasitas Nata Linda Kirawayi mengabarkan Alhamdulillah memberkati setiap kegiatan Mataloma yang ada di Lapas kelas 2 B Manukwari